Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada unit SR3 XZD Prime yang menggunakan Shazino RM280 Untuk modnya sendiri ini dari ASK Farm Untuk setelahnya adalah Cell Dan untuk livernya ini include ya Untuk varian yang kita gunakan adalah varian yang kura-kura Jadi kita akan mencoba varian yang mungkin kecepatannya mungkin agak tidak normal ya Jadi mungkin kura-kura ya Kura-kura kan biasanya agak lambat teman-teman Nah ini kita coba varian yang kura-kura Seperti apakah untuk unitnya ini? Nah buat teman-teman yang belum subscribe Jangan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terperiodi dari saya Oke teman-teman disini untuk variasinya hanya ada winglet Lalu ada kepet di stud bar dan juga belakangnya ada gundul-gandul gantungan busway Terus untuk yang lainnya masih standar ya Karena strobo-nya ini hanya ada satu Dan untuk yang lainnya terdapat skat dan juga toilet serta smoking room yang ada di bagian belakang Oke langsung aja kita review untuk perlampuannya seperti ini Untuk topinya ini sudah ini ya sudah bawaannya itu seperti ini Jadi tidak bisa di custom ini Untuk bukan pintunya standar Wipernya disini hanya ada yang di bawah saja Di atasnya ini tidak ada ya Karena biasanya driver-driver itu yang diaktifkan cuma di bagian bawah saja Dan karena ini ultimate jadi terdapat leku kanat di bagian samping Dan juga lampu sukuensial ya Di bagian belakangnya ini Dan ini dia untuk lampu belakangnya Ya kurang lebih seperti inilah ya untuk lampunya Tuh mantep pol ini Untuk animasinya kita cek ya Karena ini belum pernah kita review untuk varian ini Pertama itu suspensi jadi bisa tayang turun Kedua adalah vexido Ketiga adalah membuka bagasi dan juga kap mesin belakangnya Yang tentunya sudah menggunakan 3D Tuh jadi seperti ini teman-teman Mantul ya ya Ini untuk bagian belakangnya terdapat SR3 ECE R66 Untuk bagian kanannya kosong Bawahnya juga kosong Jadi ini bebas ini ya Bebas emblem yang banyak ya Jadi emblemnya cuma minimalis Untuk lampu sukuensialnya ini tidak bisa bergerak ya Jadi cuma nyala gini doang teman-teman Jadi ngikut lampu malam ya Dan juga lampu dim Oke langsung aja kita coba test drift ya disini Ini agak ini ya Agak gak terlalu kenceng Seperti mod-mod pada umumnya ya Jadi karena ini speknya itu kura-kura Jadi agak lambat ya Nah karena unitnya ini agak lambat Sehingga untuk kerealistisan Atau menyesuaikan dari traffic itu Semakin besar ya Waduh Langsung dong ditabrak traffic Wah Kacau Trafik di boost ini sekarang kacau ya Tuh Gini aja udah nabrak dan Presentasenya menjadi 99% ya Tapi gak apa-apa Kita lanjutkan aja untuk review Untuk interiornya seperti ini Dan ini ketika lampunya dinyalakan Voice ya Untuk lampunya Di bagian kanan tidak ada pintu driver Sehingga Untuk yang lainnya ya Standar lah ya Mapnya berada di sebelah kanan Dan yang saya suka Mapnya itu tidak menghalangi dari Pandangan ke depan dan juga ke sampingnya Terutama spion Ini karena di pilar A Jadi tidak mengganggu dari Pandangan driver Terutama Mantap banget ya Dan ini walaupun speknya kurang-kurang Namun untuk speednya Ya juga lumayan ya Kenapa Coba traffic ini Ini kalau gak salah versi berapa ya Untuk unitnya ini Karena saya itu Coba pakai livery itu Belum ada yang cocok Jadi pintunya itu pada Gak pas semua ya Terutama pintu belakang Mungkin nanti ke depannya Saya pengen ini Merapikan Dari Penyimpanan saya Nanti akan saya bedakan Sesuai dari versinya Kalau gak salah itu Versi pertama dengan versi kedua itu Templatenya berbeda ya Namun kalau 2 sampai ke 3 itu Templatenya sama Jadi Untuk perbedaannya Cuma di bagian 1 dan 2 CC Tuh ini masih kenceng loh Tuh Ini kenapa ya Kok trafficnya kayak Tiba-tiba Ini ya Error ya Tuh masih kenceng loh ini Coba kita cek speednya 141 ini Padahal Ini mohon maaf Kalau agak patah-patah ya Karena Ya Seperti inilah Untuk Di RAM 3 ya Ini aja Saya masih memakai 404 loh Untung busitnya itu Saya pengen Mengupdate Namun Ya nunggu Busitnya ini Fit dulu ya Biar tidak Update terus-terusan Mungkin teman-teman Ada yang juga Seperti saya Yang belum diupdate Dari busit versi 4 ya Tuh Oke kita akan Berhenti di Aduh Oke sekalian loading Baternya lah Kita nanti akan berhenti Di depan sana Sekalian Ini Loading map Yang pertama ya Ini Semoga saja Dita for close Karena Biasanya Kalau Habis loading map Itu langsung Keluar sendiri ya Atau rekamannya Itu tiba-tiba Berhenti Jadi Begitulah Kekurangan dari Spek minim Oke Kita Berhenti Di sini Aja Biar Kita Close Biasanya cepat Oke Mungkin cukup sekian Video yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Akhir kata Saya Presidenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam musik Mania Sub indo by broth3rmax